Halo YouTube masih di channel Htidak Tutorial kali ini di pembahasan walaupun sudah menarut malam dan sedikit lelah ya sekarang kita akan membahas tentang layer mesh layer itu apa di sini ada layer layer itu tumpukan dari sebuah foto ataupun sebuah area kosong disini nah sekarang eh kita membuat layer mesh layer itu jadi layer atau tumpukan mesh itu kedoknya jadi seolah-olah kita akan menggunakan efek kedalam kedok itu sendiri jadi apa sih gunanya untuk layer mesh sendiri oke kedalam di dalam pengeditan le kita bisa menggunakan langsung ke foto ini sendiri ya kita coba sekarang kita menghilangkan background warna merah ini kita buka dulu disini kuncinya oke setelah dibuka kita delete nah maka backgroundnya menjadi hiram warna merahnya dan ini langsung berdampak ke foto kita maka ketika kita mau mengedit ulang atau kembali kita harus masuk history tanpa mempunyai backup itu sendiri dan ini riskan ya bisa bila terjadi kesalahan maka foto kita akan rusak ya maka digunakanlah layer mesh ya di sini dengan layer mesh kita tidak mengedit langsung ke dalam foto itu sendiri tetapi kita mengeditnya di layer mesh itu ya maka ketika kita delete seperti tadi yang terdelete itu bukan fotonya bahan kita tetapi layer mesh di sini kelihatan dan ini untuk mengembalikannya nah disini kita terlihat ada potongan ya ada kesalahan nah kita bisa menggunakan brush ya warna putih untuk mengembalikan seperti ini tuh kembali dan warna hitam kita alihkan ini menjadi untuk menghapus ya seperti itu tetapi kalau misalkan anda ingin meng langsung ke bentuk awal Anda bisa menghapus layer mesh ini sendiri dan secara otomatis gambar kita tidak rusak karena efek yang kita gunakan itu berdampak ke layer mesh ya bukan ke foto itu sendiri jadi kesimpulannya kenapa kita harus menggunakan layer mesh karena menggunakan layer mesh efek yang kita terapkan menjadi ke layer mesh bukan ke foto kita sehingga foto kita menjadi aman di layer mesh sendiri tidak hanya layer mesh ketika kita menggunakan adjustment di panel ini maka akan secara otomatis digunakan menggunakan layer mesh kita coba di sini ya seperti ini kira-kira kita gunakan hue saturation kan di hue saturation kita kita ubah warna backgroundnya menjadi warna biru misalkan oke secara otomatis si efek tadi hue saturation itu memberikan mesh di sini ya layer mesh tadi sendiri maka ketika ini di delete delete layer nah ini akan secara menyeluruh memberikan warna dari biru tadi tapi ketika dihilangkan ini akan menjadi layer mesh yang kita edit tadi oke itu dulu untuk pertemuan kali ini tentang layer mesh semoga mudah-mudahan bermanfaat untuk memberikan waktu yang lebih berharga terima kasih salam YouTube